Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali lagi di mata kuliah ini Hari ini kita akan mempelajari apa? Kita akan mempelajari Introduction of Rodentia Jadi hari ini kita akan banyak membahas mengenai Rodentia Salah satunya adalah seperti yang di gambar ini Ini adalah gambar tikus ya Kalau dulu kalian sering mengenal tikus itu sebagai hewan yang menjizikkan Kemudian hewan yang pengganggu rumah Atau mungkin hewan yang mengganggu pertanian Yang pengetahuan kalian terbatas hanya itu saja Nah, kita akan kupas jauh lebih dalam Kita akan mengenali jauh lebih detail lagi bagaimana sih tikus itu Oke Sekarang kita bahas satu persatu ya Nah, past significance-nya Oke, sekarang kita akan belajar Jadi, tikus itu ada banyak Ada tikus rumah, tikus pohon, tikus sawah, dan tikus yang lainnya ya Dan tikus ini sebenarnya 1.5 dari makanan kita itu dikonsumsi oleh yang namanya Rodentia Jadi, banyak sekali ya Apa namanya, yang dikonsumsi oleh Rodentia ini Khususnya oleh tikus Dan dia biasanya makan makanan yang tercacar atau food spoilings Dan yang namanya pengerat ini dapat mengkonsumsi sekitar 30 gram Sekali makan ya Jadi, bahkan lebih dari itu ya Beda dengan mais Itu biasanya, kalau mais itu tikus yang biasanya lebih kecil ya Dia bisa mengkonsumsi sekali makan itu biasanya 2-4 gram saja Dan 1 tikus itu dapat mengekskresikan atau dia fesisnya itu 40-100 pelet fesisnya Jadi, ada apa-apa seperti ini ya Ada brindir-brindirnya seperti ini Nah, itu adalah fesisnya Dan ini merupakan salah satu tanda adanya investasi tikus ya Apalagi misalnya, kalau tikus itu menginfeksi rumah kalian Dan biasanya dia ada spot-spot tertentu yang biasa digunakan untuk dia mengeluarkan fesisnya Dan bentuknya seperti ini Ya, berbeda ya antara tikus goat Kemudian tikus rumah dan juga tikus atap dan sebagainya Itu berbeda ya Tidak hanya berbeda dari morfologi dari tikusnya Namun juga Fesisnya juga berbeda ya Dari segi ukuran, bentuk, dan lain sebagainya Kemudian Sebentar ya Kemudian Yang ini ya Kita jelaskan Ada gambar disini adalah Norway K.R. Norway Red Biasanya ini adalah Tikus yang ukurannya Besar dan Termasuk juga bandi kota indika Disini adalah Tikus Tikus goat ya Yang spesiesnya adalah bandi kota indika Biasanya dia Tubuhnya besar Dan tebal Ya Dan kemudian Biasanya Apa namanya Daun telinganya itu Lebih Kecil ya Dibandingkan dengan yang lain Dan Tails Atau ekornya itu Lebih gelap Dan Ada bagian yang Dia itu Warnanya pale Atau pucat Roof Red Bisa sampai 300 graman Bahkan lebih Untuk Norway Red Atau Apa namanya Bandi kota indika Kemudian Roof Red Itu jauh lebih ringan lagi Dari segi berat Sampai 200 graman Dia Bodinya lebih slim Kemudian Dia Lebih ke Abu-abuan Dan ada Black shade nya Dan ada Kehitam-hitaman Kemudian beda lagi Dengan house Mouse Atau Tikus rumah Gimana Tikus rumah itu Yang pasti lebih kecil Dan Daun telinganya itu Lebih lebar Dan lebih Lebih kecoklatan Warnanya Dibandingkan dengan Yang lain coklat Keabuan Jadi Dari segi Droplet Palette Vesesnya Itu juga berbeda Yang Yang Ini ya Baik Bentuk Dan juga Apa namanya Dan Ini biasanya Kalau yang House Mouse Atau tikus rumah Itu biasanya Vesesnya itu Lebih 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 Kering Dibandingkan Dengan tikus God Yang Basah Kemudian Dia Gnowing Damage Kenapa Dia Mengerat Ya Karena Gigi mereka Itu Tumbuh Setiap Harinya Bayangkan Jika Dia Tidak Mengerat Si tikus Itu Giginya Per hari Itu Tumbuhnya Sekitar 0,4 Millimeter Jadi Tiginya Semakin Lama Semakin Panjang Oleh Karena Dia Butuh Mengerat Agar Si giginya Itu Tidak Kepanjangan Sehingga Akan Menyusahkan Prosesnya Makan Dan Yang Namanya Tikus Baik itu Tikus Rumah Tikus Sawah Dia Apa Namanya Dia Biasanya Kerusakannya Itu Tersembunyi Dan Biasanya Apa Namanya Tidak Langsung Kelihatan Biasanya Misalnya Kalau Kalian Punya Kalau Di rumah Ada Simpanan Makanan Biasanya Yang Lebih Pertama Dilosaknya Itu Yang Bagian Bagian Yang Belakang Kemudian Juga Selain Dia Menyebab Dia Hama Pada Perumahan Kemudian Hama Sawah Dia Juga Bisa Mentransmisikan Penyakit Nanti Di akhir Kuliah Ini Juga Ada Disis Transmission Ada Apa Namanya Apa Sisi Penyakit Yang Bisa Ditransmisikan Oleh Tikus Ini Dan Banyak Orang Yang Banyak Orang Yang Meninggal Itu Pada Suatu 10 Million People Have Died From Rodentia Jadi Memang Banyak Sekali Virus Bakteri Terutama Virus Dan Bakteri Yang Bisa Dibawa Oleh Rodentia Ini Jadi Sebisa Mungkin Kalau Misalnya Itu Di Rumah Apalagi Dia Di Rumah Yang Dekat Dengan Kita Itu Sebisa Mungkin Jangan Ada Tikus Di Rumah Kita Sehingga Kita Terbebas Dari Si Hewan Ini Caranya Bagaimana Caranya Paling Sederhana Ya Kalian Harus Melakukan Sanitasi Pada Pada Rumah Kalian Jangan Sampai Rumah Itu Kotor Jangan Sampai Ada Sampah Jangan Sampai Ada Lubang Lubang Tersembunyi Atau Jangan Sampai Ada Lubang Lubang Yang Betul Betul Ada Alirannya Ke Seluran Air Itu Harus Tertutup Sehingga Akan Meminimalkan Adanya Tikus Ataupun Rodent Di Rumah Kalian Kemudian Dia Berimplikasi Dengan 55 Different Disease Yang Berasosiasi Dengan Bakteri Dan Bahkan Jauh Jauh Lebih Jauh Lebih Banyak Lagi Berasosiasi Dengan Bakteri Berasosiasi Dengan Virus Nematoda Dan Sebagainya Kenapa Karena Memang Dia itu Habitat Habitat Deticus Memang Habitat Tidak Baik Habitat Biasanya Dia Di Tempat Tempat Yang Kotor Corok Dan Dan Banyak Yang Bisa Dibawa Oleh Si Pengerat Ini Apalagi Dia Habis Senyungan Dengan Manusia Nah Klasifikasi Dari Roden Klasifikasi Dari Roden Ini Dia Klasnya Apa Klasnya Adalah Mamalia Order Ordo 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 Orden Tia Familia Muride Ingat Akhiran Idae Itu Adalah Nama Family Jadi Yang Berakhir Dengan Idae Itu Familia Kan Ada Kalau Belalang Yang Kalian Yang Kalian Tau Belalang Baik Yang Besar Kecil Biasanya Familia Adalah Akridide Idae Akhiran Idae Itulah Akhiran Nama Family Kalau Sebenarnya Saya ingat Kalau Kalian Menemukan Belalang Moncong Itu Familia Beda Lagi Ada Belalang Biasa Ada Belalang Moncong Kemudian Ordo 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 Tia Ini Dia Mempunyai Banyak Sekali Spesies Ada Sekitar 1.700 Spesies Roden Di 35 Family Jadi Ada Banyak Roden Yang Paling Besar Itu Adalah Capibara Capibara Beratnya Bisa 50 Kilo Bayangkan Saja Seberat Apa Roden Ini Dan Dia Adanya Di So Sampil Jadi Jangan Sampai Dan Rasanya Susah Sekali Untuk Misalnya Apakah Capibara Ini Ada Di Indonesia Biasanya Ini Adalah Hewan Hewan Endemik Yang Adanya Hanya Di Suatu Daerah Tertentu Sedangkan The Smallest Roden Itu Ada Yang Namanya Pygmy Mouse Dia Kecil Sekali Imut Dan Sebenarnya Dia Itu Kenapa Dia Sebut Rodentian Dia Lebih Dari Bahasa Latin Dari Roder Yang Artinya Tugnau Itu Adalah Merat Kemudian Kita Nah Oke Nah Ini Sebenarnya Apa Beda Mouse Dan Red Apakah Ada Perbedaan Oke Kita Pelajari Disini Ya Nah Ini Sudah Kita Pelajari Tadi Yang Difference Between Red And Mice Sebenarnya Sudah Nah Disini Adalah Yang Lebih Detail Lagi Mengenai Mouse Dan Red Jadi Mouse Dan Mice Itu Lebih Kepada Bentuk Jamak Dan Tunggal Saja Jadi Sama Mouse Dan Mice Kemudian Ini Ya Dia Mempunyai Daun Telinganya Lebar Beratnya Juga Sekitar 45 gram 12-45 Berbeda Dengan Red Yang Bisa Sampai Besar Eating Habitat Bisa 3 gram Makanan Perhari Sedangkan Kalau Yang Red Itu Bisa 15-30 Gram Perhari Jadi Begitu Juga Dengan Pop Vesas Yang Dihasilkan Itu Biasanya Itu Akan Lebih Besar Dari Pengerat Ini Lebih Besar Sedangkan Mouse Ini Lebih Kecil Dan Lebih Banyak Ini Akurannya Lebih Kecil Family Muride Itu Mempunyai Sekitar 500 Spesies Ya Ingat Ingat Pembagian Yang Tadi Family Muride Itu Sekitar 500 Spesies Dan Kalau Yang Banyak Sekali Di Indonesia Dan Juga Di Asia Itu Ada Rai Filtred Atau Tikus Sawah Yang Banyak Di Sawah Yang Menjadi Hamas Sawah Itu Adalah Ratus Argentifender Jadi Kalian Harus Pingat Satu Persatu Nama Nama Spesies Ini Karena Nama Nama Spesies Ini Kusial Black Red Atau Biasanya Ini Adalah Tikus Rumah Black Red Ini Adalah Ratus Di Rdi Wood Red Itu Adalah Tikus Apa Namanya Tikus Pohon Ratus Tio Manikus Dan Habitat Manik Pohon Kemudian Ini Adalah Wirok Wirok Atau Dicebut Dengan Gritter Bandi Kot Red Itu Adalah Tikus Kot Bandi Kota Indika Jadi Kalau Sekarang Kalian Ketemu Atau Melihat Tikus Kot Itu Nggak Usah Nama Bilang Lagi Itu Tikus Kot Itu Nggak Usah Ya Bilang Aja Bandi Kota Indika Kemudian House Mouse Itu Adalah Yang Kecil Itu Mus Mus Kulus Dan Dia Mempunyai Banyak Sekali Sub Spesies Jadi Sub Spesies Itu Adalah Biasanya Dia Ditandai Dengan FSP Jadi Misalnya Mus Mus Kulus FSP Apa Gitu Ya Oke Kemudian Kita Berpindah Lagi Nah Itu Tadi Yang Nama Spesies Sekarang Kita Lihat Lagi Yang Bentuk Seperti Ini Bentuk Dan Ukurannya Ini Tikus Yang Sudah Diawetkan Dan Saya Dulu Pernah Membuat Awetan Tikus Seperti Ini Jadi Ini Ini adalah Tikus Rumah Kemudian Tikus Pohon Tikus Sawah Mencit Rumah Mus Mus Kulus Dan Sebagainya Ratus Argent Defender Tikus Sawah Oke Caranya Bagaimana Mengawatkan Ini Dulu Waktu Saya Masih Sekolah Seperti Kalian S1 Dulu Ada Mata Tikus Tikus Kemudian Saya Membuat Awetannya Bagaimana Cara Membuat Awetannya Yang Pertama Adalah Pasti Sudah Mati Harus Sudah Mati Tikus Kemudian Kita Dalemannya Itu Kita Keluarin Semuanya Kita Bedah Bagian Ventral Bagian Bawah Kemudian Kita Bedah Kita Bersihkan Dan Kita Kuliti Kemudian Kita Masukkan Kapas Dengan Pengawet Tertentu Kita Masukkan Kapas Dan Sebagainya Kemudian Si Itunya Si Apa Si Namanya Itu Ekornya Itu Biar Lebih Rulus Kita Kasih Biasanya Kasih Kawat Dan Kemudian Kepalanya Kepalanya Tengkorak Harus Dikeluarin Juga Jangan Salah Seperti Itu Jadi Tengkorak Dan Harus Rebus Bayangkan Saja Itu Baunya Saja Terenyang Walaupun Itu Mungkin Hampir Sepuluh Tahun Atau Berapa Tahun Jadi Seperti Itu Ini Acara Membuat Awetan Krikus Dan Ini Untuk Memudahkan Proses Identifikasi Dan Untuk Belajar Juga Kemudian Sebelum Saya Mengenalkan Ke Kalian Lebih Detail Lagi Bagaimana Yang Namanya Tikus Itu Bagaimana Habitatnya Bagaimana Bioekologinya Bagaimana Kesukaan Dia Preferensi Dan Sebagainya Nah What do you think about Urban Pest Apa Kalian Tau Mengenai Urban Pest Atau Hama Urban Ini Karena Hama Urban Ini Adalah Hama Hama Yang Memang Dekat Sekali Dengan Kita Dekat Sekali Dengan Kehidupan Kita Contoh Selain Tikus Selain Tikus Karena Tikus Itu Merupakan Salah Satu Hewan Pengerat Yang Hama Urban Yang Ada Di Sekitar Kita Ada Yang Tau Ini Kota Indica Awet Tanya Ini Mos Mus Kulus Ini Rasanya Sama Masih Sama Dengan Yang Tadi Oke What is Urban Pest Apa Itu Hama Urban Hama Urban Sekarang Ini Menjadi Increasingly Important Jadi Sangat Penting Dalam Urbanisasi Dalam Kehidupan Kita Dan Ini Lagi Happening Di Seluruh Dunia Ada Yang Namanya Urban Pest Dan Oke Diperkirakan 60% Dari Populasi Dunia Kita Sekarang Hidup Di Daerah Daerah Yang Urban Yang Benar Benar Yang Dekat Dengan Adanya Hama Hama Ini Apalagi Apalagi Dengan Adanya Peningkatan Aspek Sosioekonomi Dari Manusia Ketika Misalnya Dia itu Dengan Tingkat Sosial Dan Ekonomi Seseorang Makin Tinggi Dia itu Makin Aware Sama Yang Namanya Hama Urban Ini Karena Memang Sangat Mengganggu Sekali Kecuali Orang Orang Yang Low Economic Aspek Yang Mereka Benar Kurang Mempedulikan Masalah Seperti Ini Masalah Apa Di Urban Pest Yang The Most Common Pest Problem In Urban Pest Itu Ada Banyak Tidak Hanya Tikus Namun Hewan Hewannya Cukup Mengganggu Dengan Kehidupan Kita Itu Siapa Itu Anda Misalnya Anda Yang Terganggu Dengan Rayap Tikus Semut Kemudian Kecoa Lalat Dan Bed Bugs Bed Bugs Ini Kutu Kasur Yang Dulu Kalau Kalian Tahu Misalnya Ada Nenek Kalian Atau Ibu Kalian Yang Dulu Sering Dulu Kan Ada Suka Yang Gepuk Kasur Ya Itu Adalah Fungsinya Untuk Menghilangkan Hama Ini Bed Bugs Ini Karena Dia Menghisap Darah Seperti Yang Saya Bilang Tadi Dengan Peningkatan Sosioekonomi Seseorang Itu Makin Aware Dengan Hama Ruban Ini Dan Ada Upaya Untuk Mengendalikannya Ada Upaya Dan Upayanya Apa Mereka Akan Memanggil Pass Control Jadi Memang Pass Control Itu Banyak Sekali Sekarang Yang Namanya Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Pass Control Fungsinya Apa Fungsinya Mereka Menangani Hama-hama Urban Tersebut Gitu Dan Kalau Kalian Searching Di Internet Itu Banyak Sekali Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Pass Control Oke Ini Adalah Sesatu Buku Urban Pass Untuk Mengendalikan Di Australia Nah Seperti Ini Jadi Jadi Pengguna Jasa Dari Perusahaan Pass Control Itu Tidak Hanya Misalnya Di Skala Keluarga Atau Skala Perumahan Yang Kecil Saja Namun Juga Namun Juga Itu Si Pass Control Itu Dia Mempunyai Banyak Klien 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 Itu Adalah Misalnya Dari Food Company Perusahaan Perusahaan Makanan Yang Besar Misalnya Saya Sebut Merak Gak Apa Misalnya Mayura Nisin Kemudian Ya Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Makanan Jadi Bayangkan Perusahaan Makanan Itu Pasti Dia Mempunyai Banyak Sekali Apa Namanya Banyak Sekali Gudang Penyimpanan Kemudian Tempat Proses Makanan Dan Sebagainya Dan Itu Tempatnya Makanan Dan Apakah Kalian Pernah Terpikir Kok Bisa Suatu Perusahaan Itu Bisa Bersih Banget Dan Kan Ada Standarnya Mereka Dan Bahkan Mereka Sudah Mendapatkan ISO Berapa Yang Dimana Itu Menandakan Bahwa Perusahaan Mereka Sudah Memenuhi Prosedur Dari Standar Kesehatan Keamanan Dan Sebagainya Jadi Mereka Menggunakan Yang Namanya Jasa Pest Control Untuk Mengendalikan Gimana Caranya Tidak Ada Semut Gimana Caranya Tidak Ada Kecoa Karena Ada Makanan Pasti Ada Kecoa Itu Tidak Boleh Ada Apalagi Dalam Produsen Produsen Makanan Karena Itu Akan Mengkontaminasi Bahan Makanan Food Factory Food Court Di Mall Coba Kalian Kalian Kalau Kemal Itu Kan Biasanya Kok Bisa Mereka Bersih Gitu Karena Ada Yang Menjaga Selama Ini Adanya Pest Control Company Adanya Perusahaan Pest Control Supermarket Hotel Bahkan Kenapa Di hotel Semut Tidak Ada Satupun Kecua Tidak Ada Satupun Padahal Dia Tempat Tinggal Kemudian Kok Tidak Ada Tikus Satupun Ya Mungkin Satu Dua Mungkin Ada Tapi Seminimal Mungkin Tidak Ada Bahkan Lalat Satu Ekor Yang Berkeliaran Di hotel Rasanya Tidak Ada 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 Yang Menjaga Bukan Karena Mata Bersih Saja Tidak Karena Yang Namanya Hama Urban Pasti Ada Pengendalian Salah Satu Pengendalian Misalnya Kalau Di Kempat Makan Dan Sebagainya Itu Ada Kalau Untuk Flies Lalat Lalatan Itu Biasanya Mereka Menggunakan UV Yang Biasanya Dipasang Di Atas Di Atas Yang Tidak Terjangkau Mata Kita Biasanya Dan Dia Berwarna Ungu Dan Pengguna Jasa Pest Kontrol Ini Juga Gudang-gundang Penyimpanan Seperti Rice Storage Seperti Bulog Menyimpan Banyak Beras Dan Sebagainya Jadi Banyak Sekali Perusahaan Ataupun Misalnya Memang Dari Segi Sektor Apa Namanya Individu Yang Menggunakan Jasa Pest Kontrol Ini Jadi Dia Biasanya Menggunakan Trap Trap Tertentu Ini Solution Pest Kontrol Yang Bisa Mada Namah Raya Pemati Kus Yang Lain Jadi Ada Tambahan Ilmu Lagi Bagi Kalian Nanti Kalau Kalian Kemal Jalan Jalan Atau Yang Paling Mudah Kemal 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 Biasanya Di Mall Atau Misalnya Di Tempat Kalian Nongkrong Misalnya Makan Baso Sambil Makan Yang Terkenal Terkenal Seperti Apa Sih Bujangan Atau Apa Kalau Kalian Lihat Di Atas Ada UV Ada Perangkap UV Dan Ada Banyak Perangkap Lain Yang Digunakan Untuk Mengendalikan Hama-hama Seperti Kecowa Dan Sebagainya Itu Ada Ada Metodenya Nah Kalau Tadi Adalah Urban Pest Sekarang What do You think About Agricultural Pest Karena Tikus Ini Sangat Merusak Sekali Di Hama Pertanian Coba Dan Dia Sangat Cerdik Sekali Seperti Tom And Jerry Yang Namanya Jerry Jerry Sangat Cerdik Sekali Kayaknya Sep Apa Ya Sep Powerful Kita Se Se Bagus Apapun Pengendalian Kita Kayaknya Ada Caranya Tikus Itu Bisa Lolos Dari Dari Misalnya Dari Perangkap Kita Ada Apa Dengan Tikus Oleh Karena Kita Harus Memahami Sebenarnya Apa Kelemahan Tikus Itu Apa Keunggulan Bagaimana Kesukaan Dia Ini adalah Tikus Ini adalah Lubang Tikus Ini adalah Anak Anak Tikus Dan Banyak Sekali Kita Nanti Akan Belajar Banyak Reproduksinya Juga Mengapa Dia Harus Kita Kendalikan Karena Anak Kesa Satu Reproduksinya Sangat Cepat Sekali Kemudian Ini Tikus Sekali Perangkap Ini Trapper Sistem Nanti Kita Banyak Pelajar Itu Minggu Depan Insya Allah Dan Ini Sekali Perangkap Dalam Semalam Bisa Segini Dan Bagaimana Cara Mengendalikan Tikus Itu Yang Paling Ini Kalau Pengendalian Ada Di Rumah Biasanya Kalian Menggunakan Perangkap Tikus Yang Sangat Seperti Tetapi Ketika Kalian Sudah Di Di Sawah Tidak Mungkin Lagi Kita Mengendalikan Perangkap Seperti Ini Ya Tidak Mungkin Karena Biasanya Kalau Di Sawah Itu Jauh Lebih Banyak Lagi Anam Sekarang Biasanya 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 Dia Adalah Nocturnal Apa Itu Nocturnal Nocturnal Ini Adalah Dia Aktif Pada Malam Harinya Kemudian Excellent Swimmers Jadi Dia Penyelam Yang Ulung Jadi Kalau Di sawah Dia itu Menyelam Di parit Itu Bisa Gitu Ya Dia Bisa Menyelam Itu Bisa Apalagi Misalnya Tikus God Itu Juga Dia Penyelam Yang Baik Sekali Walaupun Di area Yang kotor Tidak Masalah Bagi Dia Karena Memang Itu Habitatnya Dan Sekali Lagi Kalau Saya Ingatkan Bahwa Namanya Kalau Tikus Rumah Itu Tikus Yang Ada Di Tikus Yang Ada Di Rumah Kalian Itu Yang Benar-benar Harus Dikedalikan Dengan Sebaik Mungkin Sanitasinya Dari Lubang Lubang Lain Sebagainya Bahkan Namanya Tikus Itu Bisa Menyelam Pada Kalau Di Tikus Rumah Itu Bisa Jalur Keluar Masuknya Itu Bahkan Bisa Lewat Kloset Bayangkan Sejorok Itu Tikus Jadi Memang Yang namanya Tikus Itu Seribu Satu Cara Untuk Bisa Memasuki Rumah Kita Bahkan Lubang Lubang Yang Tidak Terpikirkan Oleh Kita Yang Namanya Tikus Itu Lubang Sekecil Misalnya Walaupun Tikus Itu Ukurannya Besar Misalnya Bandi Kota Indikata Tikus Kota Itu Besar Namun Ketika Ada Lubang Yang Kepala Dia Itu Bisa Masuk Kepalanya Aja Otomatis Badanya Itu Bisa Masuk Jadi Se-flexible Itu Namanya Tikus Itu Sangat Fleksibel Sekali Dan Sangat Apa Namanya Ya Apa Namanya Ya Walaupun Gendut Ya Kalau Tikus Kota Itu Bisa Aja Asal Asal Kepalanya Masuk Otomatis Badan Bisa Masuk Jadi Harus Di Harus Benar-benar Lubang Lubang Itu Harus Ditutup Ya Dapat Good Climbers Oke Bahkan Dia Bisa Bisa Memanjat Hanya Pada Seutas Kabel Bayangkan Ya Kabel Yang Hanya Berapa Berapa Diameternya Berapa Misalnya Berapa Milih Itu Bisa Gitu Ya Dan Indra Yang Yang Paling Yang Paling Dia Itu Bagus Itu Indra Penciuman Dan Juga Pendengaran Ya Pendengaran Dia Itu Sangat Tajam Sekali Dan Apa Namanya Dan Penciuman Dia Apalagi Mencium Bau Makanan Sumber Makanan Dan Dia Dapat Can Gnow Through Materials Dan Dia Dapat Mengerat Apapun Yang Ada Di Hadapan Mereka Contohnya Sandal Karet Tayu Aluminium Apa Lagi Apa Aja Yang Kelihatan Sama Dia Itu Bisa Dikerat Sama Dia Fungsinya Apa Fungsinya Untuk Giginya Agar Tidak Tumbuh Setiap Hari Dan Dia Dapat Masuk Melalui Very Small Apa Dapat Masuk Melalui Lubang Yang Kecil Sekalipun Yang Bisa Asal Kepala Masuk Bisa Masuk Kemudian Ekor Ini Fungsinya Apa Fungsinya Itu Lebih Kepada Selain Keseimbangan Juga Itu Dapat Sebagai Penyeimbang Tubuh Juga Kemudian Juga Sebagai Untuk Mengatur Panas Ting Kelingnya Dari Si Tikus Itu Ya Mending Makan Dan Yang Namanya Ekor Dari Ekor Dari Tikus Itu Bervariasi Ada Yang Dari Panjang Dari Apa Namanya Bulu Bulunya Atau Bersisik Tidak Atau Bear Atau Licin Atau Pelanjang Kemudian Oke Dan Disini Kita Akan Belajar Mengenai Indranya Lagi Penglihatannya Kita Lihat Kalau Tadi Yang Bagus Itu Pendengaran Dan Penciuman Sangat Bagus Sekali Sedangkan Penglihatan Dia Sangat Minim Sekali Lebih Color Blided Jadi Dia Buta Warna Sehingga Dia Akan Relay Mostly On Smell And Touch Dia Sangat Mengadalkan Indra Penciuman Dan Indra Pendengarannya Oleh Karena Itu Jarang Sekali Yang Namanya Tikus Itu Kemudian Dia Jalan Seenaknya Sediri Itu Tidak Dia Mempunyai Pathway Dia Mempunyai Jalur Untuk Jalan Dan Dia Biasanya Melipir Jalan Mendekati Mendekati Tembok Mendekati Sesuatu Jarang Sekali Terlihat Kalau Melintas Itu Biasanya Dia Menyebrang Jadi Karena Memang Dia Penglihatannya Buruk Jadi Dia Harus Indra Indra Lain Indra Peramba Indra Penciuman Dan Dia Dapat Menidentifikasi Adanya Benda 15 Meter Jauhnya Dan Dia Dapat Mendeteksi Ada Pergerakan 10 Sampai 10 Meter Jauhnya Kemudian Ada Yang Namanya Kita Belajar Mada Indra Perabanya Ada Yang Namanya Tigmophilic Tigmophilic Itu Lebih Kepada Touch Loving Jadi Lebih Ke Indra Perabanya Dan Dia Sangat Dependent Bergantung Pada Indra Perabanya Untuk Menavigasi Lingkungan Dia Oke Saya Mendeteksi Lingkungan Ini Dengan Apa Indra Perabanya Jadi Yang Saya Bilang Tadi Kalau Misalnya Dia Jalan Biasanya Melipir Itu Salah Satunya Adalah Indra Vision Atau Melihatnya Kurang Berkembang Dengan Baik Oke Kemudian Dia Suka Menyelinap Kemudian Ketika Pada Open Area Atau Pada Area Yang Lebih Luas Lagi Dan Terbuka Biasanya Dia They Mark Travel Path With Feromon Dia Menandai Jalan Dia Travel Path Dengan Feromon Apa Apa Itu Feromon Biasanya Feromon Itu Senyawa Kimia Yang Diekspresikan Oleh Suatu Hewan Yang Akan Mentrigger Hewan Lain Pada Spesies Yang Sama Jadi Hanya Pada Spesies Yang Sama Misalnya Ada Tikus Rumah Adalah Mus Mus Kulus Misalnya Mus Kulus Dia Akan Mengeluarkan Feromon Yang Akan Memberitahu Teman Temannya Mus Mus Kulus Lainnya Jadi Hanya Pada The Same Spesies Jadi Feromon Itu Seperti Senyawa Kimia Yang Dia Acting Like Hormones Outside The Body Jadi Dia Seperti Hormone Yang Di Luar Tubuh Jadi Mereka Benar Di Ekres Sik Sik Ya Untuk Bisa Mempengaruhi Hewan Lain Dalam Spesies Yang Sama Impact Apa Impact Akan Mempengaruhi Behavior Atau Perilaku Dari Individu Yang Lain Jadi Gampang Gini Selain Menandai Travel Path Atau Jalur Mereka Jalan Tikus Itu Menandai Adanya Suatu Bahaya Misalnya Ada Suatu Tikus Terperangkap Pada Perangkap Sebahkan Yang Kalian Buat Dan Kemudian Di Kemudian Hari Itu Akan Susah Sekali Tikus Masuk Dalam Perangkap Yang Sama Karena Si Tikus Yang Pernah Terjebak Disitu Dia Dia Mengeluarkan Feromon Yang Kemudian Akan Menandakan Keteman Temannya Yang Lain Bahwa Oke Jangan Masuk Disini Ini Berbahaya Seperti Itu Walaupun Disitu Ada Umpan Yang Kalian Berikan Namun Umpan Tersebut Akan Jauh Kalah Terhadap Feromon Yang Diasatkan Oleh Oleh Tikus Yang Terjebak Pernah Terjebak Tersebut Jadi Itu Adalah Satu Bentuk Komunikasi Komunikasi Antara Antara Spesies Yang Sama Kemudian Olfaction Itu Lebih Kepada Penjuman Untuk Dia Mendeteksi Makanan Mendeteksi Pathway Atau Jalan Menandai Area Teritori Mengidentifikasi Koloni Dan Non Koloni Kemudian Dan Itu Bisa Ditandai Yang Lain Dengan Urine Atau Body Secreation Atau Sekresi Tubuh Dia Kemudian Untuk Rasa Apakah Dia Merespon Rasa-rasa Tentu Karena Dia Mempunyai Indra Indra Pengecap Yang Bagus Juga Dia Bisa Merasakan Yang Itu Sweet Atau Pahit Atau Asin Atau Asam Itu Dia Bisa Sama Seperti Kita Kemudian Hearing Dia Dapat Mendengar 90-100 Kilo Hits Ranginya Kemudian Emits Ultrasounds Dia Juga Mengeluarkan Ultrasounds Untuk Communicate Untuk Komunikasi Untuk Identifikasi Objek Dan Dia Untuk Manuvering Dia Untuk Jalan Dia Dan Sebagainya Seperti itu Jadi Salah satu Pengendalian Juga Dari Tikus Kita Adalah Juga Menggunakan Ultrasound Kemudian Reproduction Sekarang kita Belajar Mengenai Reproduction Dan Dari Si Tikus Ini Bagaimana Sebenarnya Reproduksi Dari Tikus Ini Ternyata Dia Mempunyai High Reproductive Potential Dan Dia Mempunyai Reproduksi Yang Tinggi Sekali Dia Seksual Dan Dia Mempunyai Periode Yang Pendek Dan Dia Berkembang Biak Sepanjang Tahun Hidupnya Itu Bisa Sekitar 4 Sampai 6 Bulan Ya Jadi Hidupnya Itu Bisa Itu Bisa Lama Dan Bahkan Hampir Sampai 2 Tahun Satu Tikus Dan Sosial Structure Dan Menandai Teritori Dengan Apa Dengan Feromon Tadi Sudah Saya Jelaskan Kemudian Dan Biasanya Itu Ada Hierarki Kemudian Dia Kalau Male Itu Atau Male Itu Atau Jangan Itu Biasanya Lebih Dominar Daripada Petina Kemudian Oke Kemudian Dari Segi Habitatnya Ada Banyak Tee Ground Di Tanah Kemudian Di Pohon Dan Tempat Tempat Yang Lain Feeding Behavior Omnivora Jadi Dia Makan Sebenarnya Makan Apapun Namun Dia Mempunyai Preferensi Preferensi Oke Sekarang Kita Lihat Dari Siklus Hidobreticus Ini Jantan Dan Betina Itu Ketika Dia Melakukan Proses Ketika Dia Sudah Dewasa Jantan Betina Ini Kawin Setelah Kawin Si Betina Itu Bunting Bunting Sekitar Hanya 21 Hari Saja Setelah Bunting Melahirkan Itu Bisa 6 Sampai 15 Ekor Dan Setelah Melahirkan Dan Setelah Melahirkan Dia Disusui Dan Setelah Disusui Sekitar 21 Hari Kemudian Disapih Kemudian Dia Menjadi Tikus Remaja Dan Dewasa Itu Hanya 5 Sampai 9 Minggu Saja Dan Ketika Sekitar 10 Minggu Dia Sudah Dewasa 10 Minggu Itu Kira Kira Berapa Bulan 2 Bulan Lebih Dikit Jadi Sekitar 2 Bulanan Dia Sudah Dua Sampai Tiga Bulan Dia Sudah Dewasa Dan Kalau Sudah Dewasa Dia Siap Untuk Kawin Lagi Kemudian Dan Bahkan Namanya Betina Kalau Jantan Itu Selalu Ready Kapanpun Dia Kawin Asal Dia Menempat Betina Sedangkan Betina Dia Ada Yang Namanya Postpartum Oestrus Dia Akan Birahi Kembali Setelah 24 Sampai 48 Jam Setelah Lahir Bayangkan Setelah Dia Melahirkan Belum Sembuh Bekas Lukanya Dia Bisa Kawin Lagi Jadi Sebegitu Hebatnya Namanya Tikus Reproduksinya Dan Generasi Dalam Satu Ekor Satu Tikus Saja Itu Bisa 60 Sampai 80 Ekor Dalam Satu Mosium Tanah Oleh Karena Itu Kita Harus Melakukan Pengendalian Karena Kalau Tidak Si Tikus Itu Apalagi Tikus Sawah Tikus Sawah Itu Meledak Meledak Karena Reproduksinya Itu Jauh Lebih Cepat Jauh Lebih Tinggi Daripada Daripada Usaha Yang Kita Kendalikan Karena Rasanya Se Intensif Apapun Kita Melakukan Pengendalian Tikus Sawah Itu Ada Yang Tikus Yang Tertinggal Yang Namanya Tikus Yang Tertinggal Itu Nanti Akan Menjadi Indukan Untuk Kemudian Dia Beranak Pinak Dan Menjadi Hama Hama Kemudian Hari Di Musim Tanan Berikutnya Kita Harus Mengendalikan Tikus Kalau Tidak Dikendalikan Sawah Kita Bisa Habis Karena Si Tikus Ini Dalam Stopping One Mouse Dashlot Ketika Ini Anak Tikus Ibut Ibut Seperti Itu Jadi Ketika Kita Mengendalikan Satu Tikus Itu Sangat Berarti Sekali Ketika One Pregnant Mouse Kemudian Dia Bulan Januari Populasinya Misalnya Satu Kemudian Bulan Mei Itu Bisa Empat Bono Kemudian Pasti Dia Anakannya Melakukan Kawin Lagi Dan Sebagainya Anakannya Dewasa Kawin Lagi Bulan September 650 Bulan Desember Udah 4500 Jadi Ini Hanya Dari Satu Tikus Saja Ya Bayangkan Satu Tikus Bisa 4500 Ekor Bayangkan Jika Tidak Ada Pengendalian Tidak Ada Upaya Pengendalian Yang Kita Lakukan Apa Ternak Ternak Tikus Seperti Itu Jadi Kemudian Ini Sign of Roden Investation Jadi Ketika Ini Lebih Kepada Ini Ya Saya Tikus Sebagai Makruban Ketika Dia Menginvestasi Rumah Kita Itu Bisa Terlihat Dari Apa Bisa Terlihat Roden Dropping And Urine Stain Jadi Ada Urine Dan Juga Ada Yang Namanya Vesesnya Ada Vesesnya Yang Sangat Kelihatan Kemudian Ada Roden Trax Itu Adalah Roden Trax Ini Adalah Apa Namanya Jalurnya Gnawing Damagenya Adalah Kerusakan Akibat Mengerat Kemudian Ada Burauf Ada Liang Biasanya Kalau Liang Ini Ketikus Sawah Karena Di Tikus Sawah Ada Ada Yang Namanya Lubang Ada Namanya Lubang Aktif Dan Lubang Non Aktif Nanti Kita Kepalcari Minggu Depan Kemudian Sound Of Roden Jadi Ada Suara Roden Apalagi Kalau Di Rumah Ada Suara Atau Ketika Dia Menyelinap Di Suatu Barang Kemudian Pasti Adalah Pasti Banyak Di Antara Kalian Yang Pasti Sudah Pernah Berpengalaman Dengan Yang Namanya Tikus Kalian Sudah Tahu Baunya Kalian Sudah Tahu Di Bekas Keratanya Kalian Sudah Sound Kadang Terdengar Juga Bisa Sign Of Roden Investation Itu Bisa Juga Dilihat Dari Life Or Dead Roden Bisa Dari Roden Yang Hidup Ataupun Mati Dan Baunya Sangat Khas Dan Yang Namanya Roden Itu Dia Biasanya Mempunyai Apa Namanya Ini Kalau Tikus Oide Mempunyai Intrins Ada 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 Lubangnya Ya Dan Lubang aktif Dan Di Dalamnya Itu Ada Nest Nest Itu Sarang Tempat Dia Anak Dia Dan Sebagainya Tempat Dia Reproduktif Dan Kemudian Jadi Kalau Yang Namanya Tikus Sawah Itu Salah Satunya Pengendalian Dengan Grupyokan Pengendalian Secara Masal Oleh Petani Jadi Secara Masal Yang Mengendalikan Tikus Dan Si Petani Itu Memasukkan Fumigan Disini Misalnya Belerang Fungsinya Fungsinya Fumigan Itu Sebagai Racun Pernafasan Jadi Pernafasan Dia Terganggu Dan Kemudian Tikus Itu Nanti Akan Keluar Pada Lubang Yang Lain Ketika Keluar Petani Berame Mengendalikan Dengan Cara Dikebuk Sampai Mati Itu Cara Yang Yang Paling Efektif Untuk Mengendalikan Sawah Di Awal Musim Tanam Nanti Kita Banyak Pelajar Minggu Depan Ini Nesting Material And Damage Jadi Seperti Ini Kerusakannya Disease Transmitted To Men Jadi Banyak Penyakit Yang Ditransmisikan Oleh Sitikos Ada Memorinti Berserikatsia Salmonilosis Dan Ada Hantavirus Hantavirus Sempat Viral Tahun Lalu Setelah Coronavirus Ada Hantavirus Virus Virus Yang Menyerang Human Dan Dia Gejalanya Itu Bisa Demam Kemudian Ototnya Luka Kemudian Batuk Pusing Kemudian Hidungnya Berlendir Dan sebagainya Mirip Itu Mungkin Mirip Karena Dia Racun Pernafasan Dia Menyerang Pernafasan Juga Respiratory Mirip Coronavirus Kali Seperti itu Hantavirus Yang sempat Viral Tahun Lalu Jadi Ini Yang Bisa Disebabkan Banyak Penyakit Lainnya Dan Apa Oke Kalau kita Hari ini Sebenarnya Salah Satu Vertebrata Yang Banyak Kita Pelajari Adalah Tikus Nah Apakah Ada Hama Lain Sebenarnya Selain Tikus Vertebrata Hama Lain Selain Tikus Tentu Ada Ada Yang Namanya Pig Babi Ini Biasanya Babi Hutan Dia Menjadi Hama Di Hutan Di Perkebunan Dan Ini Tikus Yang Dia Menyerang Pada Kelapa Kelapa Sawit Dan Ini Juga Ada Bajing Squirrel Dan Kerusakannya Seperti ini Dia juga Menyerang Kelapa Other Vertebrata Hama Lain Yang menyerang Itu ada Bet Kelawar Ordonya Itu adalah Siroptera Di Daerah Daerah Tertentu Bahkan Ada Hama Yang menyerang Kelinci Jawa Lepos Negri Polis Kemudian Securut Rumah Securut Rumah Ini Biasanya Moncong Dia Seperti Tikus Namun Dia Moncong Seperti Ini Dia Ordonya Insectivora Berbeda Dengan Berbeda Dengan Tikus Familianya Muride Ini adalah Soricide Dan Dia Beda Ordo Dan Beda Familia Dengan Tikus Yang Kita Bahas Tadi Jadi Tolong Dibedakan Antara Tikus Pengeret Dan Juga Securut Rumah Kalau Biasanya Dia Menyerang Hama Buat Buat Dan Biasanya Dia Endemik Hanya Menyerang Daerah Daerah Tentu Saja Dan Ini Seperti Yang Kita Tahu Yang Namanya Kelawar Itu Sebagai Virus Transmitter Atau Disease Transmitter Atau Dia Dapat Memperansmisikan Minyak Oke Hama Lain Ini Ada Gajah Tentunya Di Tempat Tempat Dan Ada Maki Odoprimata Gajah Familia Pantide Oke Dan Kadang Gajah Itu Juga Bisa Menyerang Daerah Transmigrans Karena Apa Karena Memang Daerah Mereka Sangat Berbatasan Sekali Dengan Area Rumah Dan Juga Perkebunan Dengan Wilayah Gajah Mereka Terkadang Teritori Gajah Ini Kemudian Dia Akan Menyerang Perkebunan Oke Sebelum Saya Tutup Akan Saya Bahas Sedikit Mengenai Kuis Minggu Lalu Jadi Bisa Untuk Koreksi Kalian Nanti Pada Sistem Klasifikasi Spesies Itu Lebih Spesifik Daripada Genus Tentu Saja Kalau Genus Itu Misalnya Apa Namanya Ratus Argentifenter Nah Ratus Itu Nama Genus Dan Argentifenter Itu Nama Spesies Kemudian Ada Ratus DRDI Ratus Ratus Itu Genus Dan DRDI Jadi Betul Sistem Yang Untuk Mengklasifikasikan Makhluk Hidup Dan Dia Kita Membreakdown Dari Grup Yang Paling Besar Ke Grup Yang Paling Kecil Disebut Entomology Itu Tentunya False Salah Karena Entomology Itu Itu Imbu Yang Mempelajari Mengenai Selangga Kalau Sistem Untuk Mengklasifikasikan Itu Berarti Dia Namanya Insect Classification Atau Classification Tentunya Jadi Mengklasifikasikan Dari Bagian Yang Paling Besar Ke Yang Paling Kecil Spider Dan Scorpion Is Belong To The Same Class With Insect Kelasnya Apakah Sama Tentunya Berbeda Berarti Salah False Jadi Silahkan Dilihat Sliden Spider Scorpion Itu Kelas Siapa Kalau Yang Namanya Insect Itu Kelasnya Insect Atau Hexapoda Raptorial Adalah Tipe Tungkai Dari Grasshopper Dari Belalang Salah Yeah False Karena Raptorial Itu Tipe Tungkai Pada Mantis Atau Belalang Sembah Praying Mantis Kalau Saya Tanya Raptorial Is The Type Praying Mantis Slags Itu Betul Stridulasi Is The Hearing Aid On Insect Stridulasi Adalah Pendengaran Dari Serangga Itu Tentu Salah Serangga Mendengar Timpana Atau Timpanum Sedangkan Stridulasi Itu Bunyi Yang Diasatkan Oleh Serangga Dari Gesekan Tubuh Kalau Stridulasi Kemudian Part Of The Body From Posterior To Anterior Yang Namanya Posterior Itu Bagian Belakang Sedangkan Anterior Bagian Depan Oleh Karena Itu Bagian Tubuh Serangga Mulai Dari Yang Paling Belakang Itu Adalah Abdomen Kemudian Torax Kemudian Kepala Jadi Saya Balik Jadi Posterior Bagian Belakang Antara Bagian Depan Butterfly Tipe Mulutnya Adalah Menghisap Atau Si Poni Pada Alat Mulut Tersebut Ada Yang Bentuknya Spiral Seperti Ini Seperti Cuk Itu Disebut Dengan Disebut Dengan Probosis Ini Yang Spiral Namanya Probosis Ketika Menghisap Dia Akan Culurkan Ketika Tidak Menghisap Dia Akan Culurkan All The Insect Is Change The Cuticle Setiap Serangga Itu Berganti Cuticle Ketika Dia Tumbuh Dan Meninggalkan Kulit Lamanya Living The Old Skin Kulit Lama Yang Ditinggalkan Oleh Serangga Disebut Dengan Exuvier Exuvier Exoskeleton Itu adalah Rangka Luar Metamorfosis Kalian Sudah Tahu Perubahan Bentuk Dari Pradewasa Yang Gedewasa Exuvier Itu adalah Proses Perubahan Kulit Sedangkan Kulit Yang Ditinggalkan Kutikula Yang Ditinggalkan Itu Namanya Exuvier Metamorfosis Dari Serangga Ini Adalah Hemimetabola Oke Dan Dia Pradewasanya Atau Nayaknya Tinggal Di Air Sayap Yang Mengeras Pada Forewing Forewing Itu adalah Sayap Depan Sedangkan Hindwing Kalau saya Tanya Hindwing Itu adalah Sayap Belakang Dari Koleoptera Dari Kumbang Itu adalah Elytra Tragmina Itu adalah Sayap Mengeras Pada Hemiptera Atau Apa Namanya Atau Ortoptera Hemelit Eh Sorry Tragmina Itu Sayap Yang Mengeras Pada Apa Namanya Pada Ortoptera Dengan Hemelitron Itu Sayap Depan Yang Mengeras Pada Hemiptera Kepik Kepikan Sedangkan Halter Itu adalah Alat Penyimbang Bagi Lalat Dan Dia Sayap Yang Kecil Banget Itu Ya Seperti Itu Hari Ini Kita Kuliah Ada Resume Silahkan Meresume Video Linknya Dari Google Classroom Dan Memorize At least Seven Spaces Rodin Hari Hari ini Kita Kuliah Sudah Selesai Semoga Ilmu Yang Saya Berikan Ke Kalian Bisa Bermanfaat Dan Saya Pengennya Kalau Kuliah Dengan Saya Itu Seperti Bercerita Ke Kalian Jadi Kalian Tidak Merasa Ini Kuliah Kalian Enjoy Mendengarkan Saya Bercerita Tau Kuliah Sudah Beres Menandakan Kalau Kalian Bener Interest Dengan Kuliah Saya Dan Rasanya Sudah Cukup Saya Sampaikan Sampai Jumpa Minggu Depan Kita Akan Membahas Mengenai Insya Allah Mengenai Pengendalian Serangga Dan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi islands Vesti B迎 Sampai